Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu ya Perkenalkan nama ibu-ibu Sari Amalia Guru mata pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan kelas 12 Jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran Materi yang ingin ibu sampaikan adalah Materi lanjutan melakukan pengelolaan bukti transaksi kelas kecil Mengenai nota kredit Kita masih belajar PJJ ya Mari kita simak video berikut ini E, nota kredit Nota kredit dibuat oleh pihak penjual Pihak penjual dalam nota kredit melakukan pengisian dengan cara sebagai berikut 1. Menuliskan nama pihak yang membuat nota kredit Dalam hal ini pihak penjual 2. Menuliskan secara lengkap nama pihak yang dituju Dalam hal ini pihak pembeli 3. Mengisi nomor nota kredit 4. Mengisi nomor item barang 5. Mengisi nama atau jenis barang 6. Mengisi jumlah barang 7. Menuliskan harga satuan 8. Menuliskan jumlah harga banyak barang dikali harga satuan 9. Mengisi total jumlah 10. Mengisi tempat dan tanggal F. Nota kontan Nota kontan berfungsi untuk alat bukti transaksi pembelian maupun penjualan secara tunai Ada pun cara pengisian nota kontan adalah sebagai berikut 1. Menuliskan nama pihak yang membuat nota kontan 2. Mengisi nomor nota kontan 3. Mengisi tanggal transaksi 4. Mengisi di bagian tabel antara lain Nomor urut Nama atau jenis barang Banyaknya barang Harga satuan Jumlah barang Barangnya Banyaknya barang dikalikan harga satuan dan jumlah total Demikianlah materi yang ibu sampaikan untuk hari ini Nantikan materi-materi selanjutnya ya Semangat penjajahnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!